Bunda Ashanti dengan resmi mengatakan bahwa dirinya akan mengundang Fuji dan Torik Halilintar untuk menghadiri acara buka puasa bersama di kediamannya. Menurut pengakuan dari Bunda Aurel Hermasyah tersebut, alasan utama dirinya mengundang Fuji dan Torik Bukber di rumahnya, karena Fuji dan Torik telah dianggap seperti anaknya sendiri. Diakui Ashanti, acara Bukber yang digelar di rumahnya tak hanya dihadiri oleh Fuji dan Torik Halilintar saja. Selain keluarga besarnya, Ashanti juga turut mengundang beberapa sahabat dekatnya, baik itu dari kalangan selebritis, tokoh politik, maupun pengusaha rekan bisnisnya. Namun sayangnya, Bunda Ashanti tidak menjelaskan secara detail, apakah dirinya juga akan mengundang Alia, yang diketahui saat ini pacar dari Torik Halilintar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, nama Fuji kembali disebut-sebut pasca Asnawi mengkualam dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Ratu Rafa. Ex-member Jakarta 48. Bersamaan dengan mencuatnya kabar Asnawi dan Ratu Rafa tersebut, Fuji malah mendapatkan hujatan dari beberapa warganet. Fuji mendadam mendapatkan kritikan pedas dari warganet. Ia diklaim alai dan disebut tidak memiliki bakat. Fuji ini anak baru sukses jadi beli mobil bagus sedikit masih alai juga ya, hujat warganet. Si yang gak punya bakat apa-apa, julid warganet lain. Alih-alih emosi, Fuji justru bersikap santai dalam menghadapi hujatan-hujatan itu. Amin, sukses abangku, tulis Fuji. Selain itu, ada pula warganet yang secara terang-terangan membandingkan Fuji dengan Ratu Rafa. Ratu Rafa dinilai lebih kalem dan lebih pantas bersanding dengan Asnawi dibandingkan Fuji. Asnawi gak salah pilih kalau emang beneran sama ini, Ratu Rafa. Kelihatan anaknya kalem, tulis warganet. Nawi, aku doain kamu jadi sama yang ini ya. Semoga gak main-main. Anaknya bener yang ini emaha, imbu warganet. Sementara itu, kabar kedekatan antara Asnawi dengan Ratu Rafa berhembus pasca beredarnya foto keduanya tengah jalan bareng. Dalam foto yang beredar, Asnawi dan Ratu diduga sedang berada di sebuah mal di Jakarta. Tampak Asnawi mengkualam mengenakan sui atar warna hitam dengan celana pendek berwarna senada dan sneakers putih. Sementara, Ratu Rafa tampil cantik dan modis dengan crop top berwarna hitam dan celana bagi berwarna beige. Ia juga tampak menggunakan sneakers berwarna senada dengan celananya. Pasca potret tersebut beredar luas, warganet langsung meyakini jika perempuan yang sedang bersama Asnawi itu adalah Ratu Rafa. Sebagai informasi, Ratu sendiri diketahui merupakan mantan personil Jakarta 48 dari generasi ke-8. Ia bergabung dengan Jakarta 48 di tahun 2019 dan lulus November 2022. Sebagai tambahan informasi, seperti yang diketahui, Fuji Utami dan Ali Ahma Said memang memiliki selera yang berbeda dalam berbusana. Namun keduanya kerap dibanding-bandingkan oleh warganet sejak menjalin hubungan dengan Torik Halilintar. Meski demikian, Fuji Utami dan Ali Ahma Said beberapa kali tak sengaja mengenakan outfit yang serupa. Padahal tidak berada di acara yang sama namun dalam waktu yang hampir berbarengan. Seperti pada saat momen Ramadan, di mana keduanya mengikuti acara buka puasa di tempat yang berbeda. Namun secara tidak sengaja, Fuji Utami dan Ali Ahma Said kenakan busana yang sama, yakni sama-sama mengenakan atasan berenda bernuan sanud.